Oke, halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yoli Agnes ya Oke, kali ini kita akan lanjutkan ya pembahasan soal eksponensial Jadi, kita mulai di soal nomor 4 Jadi, diketahui A, B, dan X adalah bilangan real positif ya Jadi, kita bekerja di real positif karena kebetulan persamaannya dalam bentuk akar Oke, jika akar 3 dari A kuadrat dikalikan dengan akar X Kemudian dibagi dengan akar A dikali akar pangkat 3 dari A kali B Nah, hasil bagi ini sama dengan akar dari A dikali akar pangkat 3 dari B kuadrat Maka, nilai X adalah Nah, di sini karena ada A dan B dan juga X gitu ya Dan yang ditanyakan itu adalah nilai X Maka, di sini nilai X ini nanti akan berbentuk atau dalam bentuk A atau B Atau keduanya, seperti itu Kita mulai langsung aja Caranya adalah dengan meninggalkan ya Membuat X ini berdiri sendiri di ruas kiri gitu Caranya ya, kita harus operasikan ini Nah, perlu diingat Ya, jadi kita bikin dulu Kalau misalnya kamu punya ya Akar dari misalnya A pangkat N Ya, akar pangkat M gitu ya Nah, ini bisa diubah menjadi bentuk perpangkatan Yaitu A berpangkat M per M Oke, nah kemudian kita juga nanti akan menggunakan sifat Kalau kamu punya A pangkat M dikali A pangkat N Ini sama dengan A pangkat M ditambah N Selanjutnya, kalau kamu punya A pangkat M dibagi dengan A pangkat N Ini akan sama dengan A berpangkat M dikurang N Nah, jadi ada tiga sifat eksponensial yang akan kita gunakan nantinya Baik, kita langsung aja mengerjakan bentuk ini ya Pertama, ya kita tulis dulu lah soalnya ya Supaya makin jelas gitu Per akar dari A dikali akar pangkat 3 dari A Kali B sama dengan akar A dikali akar pangkat 3 dari B kuadrat Nah, nilai X-nya adalah gitu Jadi kita ubah dulu akar pangkat 3 dari A ini Menjadi A pangkat 2 per 3 Dikali X pangkat setengah per Yang A yang ini ya, yang si dia ini Itu menjadi A pangkat setengah gitu kan Kemudian dikali dengan Nah, A kali B ini dipangkatkan dengan Sepertiga semuanya Lalu karena ada akar juga di luarnya Maka ini dipangkatkan lagi dengan setengah Sama dengan Nah, ini sama A yang pertama ini Yang ini Itu diubah menjadi A pangkat setengah Nah, sedangkan B-nya Itu diubah menjadi Pangkat 2 per 3 Nah Oh iya, kita kelupaan ya Jadi disini juga ada sifat Kalau kamu punya A pangkat M Berpangkat N Ini sama saja dengan A berpangkat M Dikali N Oke Nah, sekarang coba perhatikan Ini Nah, ini kan A bagi A gitu ya Maka ini bisa kita tulis menjadi A Pangkat 2 per 3 Dikurang setengah gitu Nah, X-nya tetap Pangkat setengah Nah Yang di bawah Ini kita ubah Jadi A kali B Berpangkat Seper Nah, sepertiga dikali sepertua Ya, sepert enam Nah, sama dengan A pangkat setengah Dikali B pangkat 2 Per 3 Nah, kemudian Yang bagian bawah ini Kita jabarkan Lalu kita kalikan ke sini Gitu Oke, jadi Ya, pelan-pelan aja lah ya Jadi, kita akan punya A pangkat Nah, 2 per 3 Dikurang setengah Itu berapa? Kita jadikan Per 6 semuanya Jadi 4 dikurang 3 ya Jadi, 1 per 6 Benar ya 4 per 6 Dikurang 3 per 6 ya Nah, kemudian X pangkat setengah Sama dengan A pangkat setengah Dikali B pangkat setengah Nah, yang ini Yang Yang si dia ini Yang ini Kita kalikan ke Ruas Kanan Menjadi Nah Di sini A Nah, ada lagi nih Satu sifat lagi Nah, banyak banget sifatnya ya Kalau kamu punya A pangkat Ya A kali B Berpangkat M Nah, ini bisa dijabarkan Pangkatnya A pangkat M Dikali B pangkat M Nah, ini juga sama Berarti Ini akan menjadi A pangkat seper 6 Dikali B pangkat seper 6 Nah, sisakan X-nya sendiri nih Kita Tuliskan ke atas aja ya Ke sini Nah Sisakan X-nya sendiri Ini berarti X pangkat setengah Sama dengan Kan gitu ya Nah A yang ini Dengan A yang ini Itu Bisa kita Jumlahkan Oke Menggunakan sifat yang ini Maka akan menjadi Ini kan setengah Ditambah seper 6 Ya, sama aja dengan 3 per 6 Ditambah seper 6 Jadi A pangkat 4 per 6 Benar ya 3 per 6 Ditambah seper 6 Jadi 4 per 6 Yang B juga sama Berarti B-nya pangkatnya berapa? Sama 4 per 6 Nah Yang A yang ini tadi Itu diapain? Ya, ini Berarti karena disininya kali ya Berarti kalau dia pindah ruas ke kanan Itu menjadi Bagi Jadi ini nanti akan dibagi dengan A pangkat seper 6 Nah, sehingga kita punya X pangkat setengah Itu adalah Nah, kurangkan lagi 4 4 per 6 A pangkat 4 per 6 Gitu ya Ini kan dibagi dengan A pangkat seper 6 Ya, itu sama aja dengan A pangkat Pangkatnya dikurangkan Yaitu 3 per 6 Dikali A pangkat 4 per 6 Nah, karena yang diminta itu adalah X pangkat 1 aja Ya kan Yang ini Pangkat 1 Maka Sama halnya dengan sifat yang Ini tadi ya Maka X pangkat setengah tadi Kita kalikan dengan 2 Apa? Kita pangkatkan lagi dengan 2 Nah, kalau ruas sebelah kiri Dipangkatkan dengan 2 Maka ruas sebelah kanan Juga harus dipangkatkan dengan 2 Maka Kita bisa dapatkan Ya, menggunakan sifat yang nomor Sorry Yang nomor ini Kita akan bisa dapat Mana tadi? Kita akan dapat X sama dengan A berpangkat 3 per 6 Dikali 2 Ya, 3 per Ya, 3 per 3 ya Berarti 1 Kemudian untuk yang B Berarti B nya pangkat 2 Karena 4 per 6 Dikali 2 Eh, sorry Salah ya Bukan 2 Karena 4 per 6 Dikali 2 Itu adalah 4 per 3 Oh, kenapa saya salah ya? Oh, wait Kenapa 4 per 6 itu ya? Yang B tadi itu Apakah ada yang keliru? Kita punya B nya tadi 1 per 6 Dan 2 per 3 Oh Oke Ya, ya, ya Kita kelirunya disini ya Jadi Ini tuh harusnya Ini kan B nya pangkat 2 per 3 ya Disini Sedangkan yang saya tulis Itu adalah Setengah Makanya Salah Nah Oke Kita ganti Berarti ini pangkat 2 per 3 Lalu pangkat 2 per 3 ini Kita jumlahkan dengan 1 per 6 Maka dia akan menjadi 4 per 6 Ditambah 1 per 6 Jadinya 5 per 6 5 per 6 Oh, wait Kenapa 5 per 6 ya? Aduh 1 per 6 2 per 6 2 per 3 Ditambah 1 per 6 Ya, jadi Ya, jadi W Tidak benar ya Dikalikan ke atas Jadinya Ini kan 4 per 6 Ditambah 1 per 6 Gitu kan ya 5 per 6 Ya, benar sih Ya, udah Berarti ini Kalau 5 per 6 Jadinya B pangkat 5 per 3 ya Aduh 5 per 5 ya W dulu Kita periksa dulu ya Soalnya Ini udah benar Ya Yang ini A Ya, benar Terus Kejabaran jadi Pangkat Ya Ini benar Ini juga Benar Ini A Kali B Pangkat 1 per 3 Dipangkatkan lagi Setengah Benar A pangkat Setengah B pangkat 2 per 3 Oh Icy Icy Kita sekeliru Disini ya Jadi Untuk yang Si B Yang ini Ya, yang ini Itu kan B pangkat 2 per 3 Nah, karena Ada akar Di luarnya Yang ini Maka Dia perlu Kita Kalikan lagi Dengan Atau Kita pangkatkan Lagi dengan Setengah Nah, jadi Kita akan memperoleh Disini B pangkat 1 per 3 Nah, jadi Disini B pangkat 1 per 3 Gitu kan Karena Karena kan B pangkat 2 per 3 Dipangkatkan lagi 1 per 3 Itu nanti Akan pakai Sifat nomor ini Ya, kemudian Disini 1 per 3 Lalu Ditambahkan Dengan 1 per 6 1 per 3 Gitu kan Ditambah 1 per 6 Itu berarti Adalah 2 per 6 Ini 3 per 6 Jadi Kita akan Punya Disini 3 per 6 3 per 6 3 per 6 3 per 6 Dikali 2 Ya, itu Adalah 1 Nah, dengan Demikian Kita memperoleh X adalah A dikali B Makanya Jawabannya Disini B Gitu Kita lanjutkan Untuk soal Nomor 5 Oke, disini Kita punya Persamaan Ya Persamaan Yang kebetulan Dalam bentuk Eksponensial Nah, disini Kita akan Menggunakan Apa istilahnya Pemisalan Ya Disini Kalian bisa Lihat Ini 4 Pangkat X 4 lagi Bilang pokoknya Nah, dengan demikian Kita bisa Memisalkan Disini 4 dengan 2 pangkat 2 Gitu Kemudian Dipangkatkan Lagi dengan X Nah, kenapa kita Mau ke 2 pangkat 2 Ya, karena Dalam hal ini Ya Apa ya Istilahnya Ya Kita mau Misalkan Apa ya Kita mau Mengarahkannya Kedalam Atau gini deh Saya coba dulu ya Coba-coba dulu ya Oke Oke, kita punya 4 pangkat X Dikurang 4 pangkat X Dikurang 1 Sama dengan 6 Nah, yang ditanya adalah 2 X Dipangkatkan X Itu sama dengan berapa Nah, jadi kita Pengen tahu X-nya berapa nih Gitu kan ya Berarti 4 pangkat X Dikurang Nah, ini kan 4 pangkat X Dikali 4 pangkat Min 1 Gitu kan 4 pangkat X Kurang Nah, 4 pangkat Min 1 Itu sama saja Dengan 1 per 4 Nah, gitu Sama dengan 6 Nah, gitu kan Nah, kemudian Dari sini Yaudah Kalikan Ya, gini ya Anggap aja 4 pangkat X Ini adalah P Maka, kita akan punya P dikurang 1 per 4 P Sama dengan 6 Berarti berapa dong? Ini kan 4 per 4 ya Berarti ini 3 per 4 P adalah 6 Berarti P-nya berapa? P-nya adalah Ya, ini kalau dibagi 6 dibagi 3 adalah 2 ya Berarti P-nya adalah 8 Nah, ingat lagi P-nya tadi siapa? P-nya adalah 4 pangkat X Kalau P-nya adalah 8 Ya, 8 adalah 4 pangkat X Nah, berarti X-nya berapa? Nah, balik lagi Kita samakan bilangan pokok Gitu ya 8 itu adalah 2 pangkat 3 Sedangkan 4 itu adalah 2 pangkat 2 Dipangkatkan lagi dengan X Nah, 2 pangkat 3 sama dengan 2 Nah, ini kita gunakan sifat yang tadi ya Yang ini Kita akan punya 2 per pangkat 2 X Nah, karena bilang pokoknya sama ya Ini persamaan per pangkat Apa? Eksponen Eksponen Maka 2 X itu adalah 3 Dengan X adalah 3 per 2 Oleh karena itu 2 X berpangkat X itu adalah Nah, 2 X tadi 3 Berpangkat X 3 per 2 Nah, ini kalau ditulis Dalam bentuk akar gimana? Ya, berarti ini kita bisa tulis ya Ini kan pangkat 3 per 2 Atau ini bisa ditulis 3 pangkat 1 Dikali 3 Pangkat setengah Kan gitu ya Karena pangkatnya kan dijumlahkan Nah, ini sama dengan 3 Nah, ini jadikan akar Akar 3 Nah, ini dia Jadi, jawabannya adalah B Saya rasa cukup dulu sampai nomor 5 ya Nanti videonya kepanjangan ya Oke, terima kasih terperhatiannya Nanti kita bahas soal selanjutnya Di video selanjutnya juga Terima kasih Terima kasih Terima kasih